Hasan Busri pelaku carok di bangkalan Madura masih sempat tertawa usai membun empat orang. Hasan bercerita ia dan adiknya, Wardi, membunuh empat orang dalam waktu kurang dari satu menit saat carok di Madura. Padahal saat itu Hasan Busri sempat dikeroyok dan pegangi oleh pelaku. Namun Hasan Busri merebut celurit milik korbannya. Tragedi carok mau terjadi di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada Jumat, 12 Januari 2024. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya mengatakan saat cekcok awal, Hasan Busri sempat dikeroyok korban, Matanjar dan Materdam. Kata Febri sesampainya di lokasi meskilah jumotor belum berhenti namun Hasan sudah lompat. Ia langsung lari ke arena carok Bangkalan Madura. Hasan Busri bercerita ia sempat dipukul oleh Matanjar. Saat itu pula, Matterdam mengeluarkan celurit. Hasan kemudian merebut celurit tersebut. Saat pertarungan carok, Hasan tak bisa bercerita banyak. Karena ia tak mengetahui betul siapa-siapa yang menjadi lawannya. Ia hanya mengingat sempat dikejar oleh Matanjar. Bahkan perkiraan Hasan Busri, carok bersama adik melawan empat orang ini berlangsung kurang dari satu menit. Bahkan saat bercerita, Hasan Busri sempat tertawa ketika mengingat sosok yang mengejarnya. Tak ayal atas pertarungan Hasan Busri bersama Wardi ini empat orang tewas. Mereka adalah Matanjar, Matterdam, Najihri dan Hafid. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.